Intro Memasuki bulan Desember, Sukacita Natal kini mulai terasa. Salah satunya di sekolah luar biasa di kota Sorong. Setelah sempat terdampak pandemi, kini mereka boleh merayakan Natal kembali. Pada perayaan Natal yang digagas oleh Kementerian Perhubungan kali ini, para guru dan anak berkebutuhan khusus tampak begitu hikmat, mengikuti rangkaian ibadah seperti nyanyian persembahan hingga liturgi. Mereka seolah ingin mengucap syukur atas rahmat karunia yang mereka terima hingga saat ini, meski dalam keadaan yang penuh dengan keterbatasan. Dari pihak sekolah luar biasa kota Sorong, ucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan bertahagi ini karena dari PT Perhubungan, Kota Sorong, Panitia, Ibu Perkasih, boleh mengambil keputusan untuk merayakan Natal, berbagi damai Natal bersama-sama dengan sekolah kami, terutama untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tuhan Yesus, Allah berkati selamat. Acara Natal yang diselenggarakan ini merupakan suatu bentuk perhatian Kementerian Perhubungan untuk dapat berbagi dan melayani anak-anak berkebutuhan khusus. Rasa kepedulian kita terhadap sekolah luar biasa yang merupakan anak-anak kita. Menjadi contoh bagi kita bahwa kita bisa melayani orang, bukan saja orang yang terbesar, tapi orang terkecil sekalipun, orang yang seperti begini, anak-anak yang tidak mempunyai kekurangan-kekurangan yang ada pada diri mereka.